Kitab Yesaya, Pasal 18 Pesan Allah kepada Etiopia Lihatlah tanah sepanjang sungai-sungai Etiopia di mana dapat terdengar dengungan sayap serangga. Negeri itu mengirim orang ke Sungai Nil dalam perahu pandan. Hai para utusan yang tangkas, Pergilah kepada orang yang tinggi dan berkulit halus yang ditakuti di mana-mana. Pergi kepada bangsa yang berkuasa yang mengalahkan negeri-negeri lain yang daerahnya terbagi oleh sungai. Pergilah, peringatkan mereka. Seperti bendera di atas bukit, setiap orang di atas bumi akan melihat apa yang terjadi. Seperti panggilan drompet, setiap orang di negeri mendengarnya. Tuhan berkata, Aku akan ada di tempat yang disediakan bagiku. Aku akan memperhatikan hal-hal ini terjadi. Pada musim panas yang indah, tengah hari, orang akan beristirahat. Pada musim panen yang panas ketika hujan tidak ada, hanya embun pagi ada. Kemudian, sesuatu yang ngeri terjadi. Awal tahun, bunga berkembang, anggur baru berpucuk dan mulai tumbuh. Tetapi, buah anggur belum matang. Namun, sebelum panen, musuh datang dan memotong tanaman itu. Mereka merusak anggur dan membuangnya. Anggur ditinggalkan untuk makanan burung dari gunung dan binatang liar. Burung akan memakannya selama musim panas. Dan pada musim dingin, binatang liar makan buah anggur. Pada waktu itu, kurban khusus dibawa kepada Tuhan yang maha kuasa dari orang yang tinggi dan berkulit halus. Dari mereka yang ditakuti di mana-mana. Dari bangsa yang berkuasa yang mengalahkan negeri-negeri lain dan yang tanahnya dipisahkan oleh sungai. Kurban itu akan dibawa ke tempat Tuhan di Gunung Sion. Terima kasih telah menonton!